Sampai jumpa di video selanjutnya. Mendengar ini, sudut mulut braderi bergerak-gerak. Seberapa berani orang ini? Dia tahu bahwa Dimensein dari zaman kuno sedang menatapnya dan menginginkan nyawanya, tapi dia masih ingin pergi ke luar kota untuk bersantai. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang perilaku bunuh diri ini. Tapi kamu terlihat baik-baik saja. Kamu tidak bertemu Leopold dan yang lainnya ketika kamu meninggalkan kota, kan? Tanya braderi. Aku tidak melakukannya. Siaping mengedipkan matanya. Untung kamu tidak bertemu dengannya. Ingatlah untuk tidak meninggalkan kota begitu saja. Leopold adalah orang yang sangat kejam dan pendendam. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Braderi mengangguk. Dia tidak meragukan kata-kata siaping. Jika dia benar-benar bertemu Leopold, dia tidak akan bisa kembali tanpa cedera. Bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan kehilangan lapisan kulitnya. Siaping tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Jika braderi tahu bahwa Leopold dibunuh olehnya, dia mungkin akan sangat takut hingga matanya melotot. Setelah berbicara dengan braderi, dia kembali ke kamarnya. Ledakan gelombang. Siaping duduk di tanah dan segera menggunakan kemampuan magis pohon dunia, sentuhan dunia. Seketika, ratusan juta akar pohon dunia tumbuh dari tubuhnya dan menembus ke segala arah, menempuh jarak 400 tahun cahaya dalam sekejap. Bahkan seluruh kota Hemus tidak sebesar 400 tahun cahaya. Dapat dikatakan bahwa cakupan ini jauh melampaui jangkauan yang dapat ditampung oleh kota Hemus. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Akar pohon dunia meluas ke segala arah dan dengan mudah melintasi formasi terbatas kota Hemus yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah mereka tidak bergantung pada dimensi. Tidak ada dimensein yang bisa mendeteksi keberadaan sentuhan dunia. Bahkan berbagai formasi pembatas kota Hemus tidak tersentuh. Dengan bantuan ratusan juta akar pohon dunia, siaping sepertinya memiliki ratusan juta mata yang menembus setiap sudut kota Hemus. Ini kuil iblis Sein. Sambil berpikir, siaping mengirim tentakel dunia ke kuil iblis di kota Hemus. Kuil suci iblis, yang awalnya dijaga ketat dengan segala macam formasi ruang waktu, kini diserang oleh akar pohon dunia, seolah-olah telah memasuki tanah tak berpenghuni. Seperti yang diharapkan dari kuil iblis suci kota Hemus, tempat yang dijaga paling ketat di seluruh kota. Sungguh luar biasa. Siaping dapat merasakan bahwa ada total 18 ribu formasi ruang waktu yang didirikan di kedalaman kuil iblis Sein. Begitu musuh menyerbu, mereka dapat langsung menghentikan ruang waktu di sini, dan semua musuh akan terjebak dalam keadaan waktu terhenti. Pada saat itu, musuhnya adalah monyet di tangan Buddha Tata Gata, yang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia juga senang karena dia tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, jika dia dengan gegabuh memasuki kuil iblis Sein, dia pasti sudah mati. Selain itu, ada orang suci iblis primordial dekat yang kuat yang tersembunyi di setiap sudut kuil iblis Sein. Bahkan ada primordial demon science di titik-titik penting formasi. Pada dasarnya, kekuatan tempur kelas atas kota Hemus telah muncul di tempat ini. Sepertinya aku harus menunggu waktu yang tepat jika ingin merebut jimat naga langit purba ini. Jika aku bertindak gegabuh sekarang, aku pasti akan terbunuh. Siaping menyentuh dagunya. Meskipun akar pohon dunia di tubuhnya sangat tersembunyi, dan bahkan orang suci iblis primordial tidak dapat mendeteksinya dengan domain ruang waktu, mereka masih dalam keadaan kehampaan. Jika akar pohon dunia mengeras dan berubah dari ketiadaan menjadi kenyataan, primordial demon science akan segera menyadari sesuatu yang mencurigakan. Pada saat itu, dia mungkin akan dikepung dan dipukuli oleh sekelompok primordial demon science. Oleh karena itu, dia tidak merasa cemas sama sekali, dan sedang menunggu waktu yang tepat untuk datang. Pada saat yang sama, tubuh utama Siaping juga berkultivasi dengan damai di kota Guntur, perlahan-lahan mengasuh dopel ganger ketiga. Beberapa hari kemudian, di kediaman tuan kota-kota Guntur. Petapa Guntur umu penguasa kota dan wakil petapa pendengar hujan penguasa kota berkumpul di sini dengan ekspresi serius. Waktunya akhirnya tiba. Mata petapa Guntur umu berbinar. Beberapa hari ini, saya diam-diam kembali ke markas untuk membahas masalah ini dengan para leluhur. Mereka juga mengetahui keseriusan masalah ini, dan berjanji akan memberi kami dukungan yang besar. Dukungan yang luar biasa. Apakah kita akan mengirim primordial demon science ke sana? Petapa yang mendengarkan hujan mau tidak mau bertanya. Bagaimana mungkin? Sage Guntur umu mencibir. Orang macam apa yang disebut primordial demon science. Mereka dianggap penting, dan mereka adalah orang-orang penting yang menjaga suatu wilayah. Setiap primordial demon science memiliki misinya sendiri yang harus dijalankan, dan mereka tidak akan diberangkatkan dengan mudah. Mengapa mereka harus melakukannya? Datang ke tempat kecil seperti wilayah Laut Guntur. Terlebih lagi, jika primordial demon science bergerak, itu pasti tidak akan disembunyikan dari demon race. Pada saat itu, ras iblis mungkin juga mengirim primordial demon science ke sana, dan segalanya akan menjadi tidak terkendali. Jika dua orang suci iblis primordial bertarung di benua Guntur, saya khawatir wilayah Laut ini akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Oleh karena itu, para leluhur telah menginstruksikan kita untuk berperang ini, dan kita harus membuat ras iblis merasakan sakit, dan mereka tidak akan berani melompat lagi. Namun, kita juga tidak boleh berlebihan. Bagaimanapun, musuh kita tetaplah habis. Tapi bagaimana kita bisa bertarung tanpa bala bantuan? Dengan kekuatan kami, meskipun kami ingin menyerang kota Hemus, kami harus membayar mahal. Ini tidak sebanding dengan kerugiannya. Sage pendengar hujan mengerutkan kening. Jangan khawatir. Meskipun mereka tidak berjanji untuk meningkatkan kekuatan militer kota Guntur, mereka berjanji untuk sementara memberiku artefak suci yang tak tertandingi, Monumen Abadi, sebagai kekuatan untuk menghancurkan kota Hemus. Sage Guntur ungu meraih dengan tangannya, dan segera mengeluarkan Monumen Hitam seukuran telapak tangan. Monumen Hitam itu diukir dengan batasan yang padat dan misterius. Setiap kata dan guratan sepertinya merupakan garis-garis hukum sumber asal. Ketika kata-kata yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk bersama-sama, kata-kata itu tampak membentuk halaman-halaman Kitab Suci Abadi. Seolah-olah Kitab Suci Abadi ini mewakili hukum alam semesta dan dao agung langit dan bumi. Meskipun mereka adalah para sage kuno pertengahan, saat mereka melihat Monumen Hitam itu, mereka merasakan domen ruang waktu mereka sangat tertekan. Seolah-olah ruang waktu telah sepenuhnya ditekan, dan tidak ada kekuatan atau hukum langit dan bumi yang dapat beroperasi. Tidak mungkin. Bukankah ini artefak suci yang tiada taranya, Monumen Abadi Leluhur Abadi? Dikabarkan bahwa artefak suci yang tak tertandingi ini memiliki kekuatan untuk menekan 8D Solus dan menembus alam semesta. Para leluhur sebenarnya bersedia memberikan harta ini kepada Anda. Sage pendengar hujan sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Itu hanya diberikan kepadaku untuk sementara. Setelah perang ini selesai, aku harus mengembalikannya. Namun, ini juga merupakan pengalaman langka untuk mencoba kekuatan artefak suci yang tiada taranya. Siapa tahu, saya mungkin bisa memahami hukum lebih dalam dan menemukan cara untuk menerobos ke alam sage kuno. Mata purple thunder sage bersinar terang. Namun, jangan bicara terlalu banyak. Segera kumpulkan semua sage di kota Guntur dan kirim pasukan ke kota Hemus. Kali ini, kita harus membuat ras iblis menderita. Baiklah. Sage pendengar hujan menganggup dan segera mengeluarkan perintah pengumpulan perang. 2382 Dang-dang-dang gelombang-gelombang Pada saat ini, seluruh kota Guntur bergema dengan suara bel besar. Suara itu datang dari dalam istana tuan kota, membentuk gelombang-gelombang suara berirama yang menyebar ke segala arah, mencapai setiap sudut kota Guntur, sehingga setiap orang suci dapat mendengarnya dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah bel ini adalah tanduk perang? Beberapa sage mendengar suara bel dan langsung melompat kaget. Benar, ini pasti tanduk perang. Setelah tanduk perang terdengar, ras manusia akan memulai wajib militer paksa. Sage manapun, apapun yang mereka lakukan, harus bergabung dengan tentara dan bertarung. Jika mereka berani tidak patuh, mereka akan dihukum dengan kejahatan berat dan dipenjarakan di pagoda penakluk iblis selama 10 miliar tahun. Mata seorang sage dipenuhi dengan rasa kagum. Ras manusia telah melindungi banyak sage dan memberi mereka manfaat tanpa akhir. Tentu saja, mereka mempunyai tugas masing-masing. Tugas yang paling penting adalah wajib militer sukarela. Begitu perang demi kelangsungan hidup ras manusia pecah, semua sage harus menerima wajib militer tanpa syarat. Jika tidak, mereka akan bersalah karena menghianati ras manusia dan akan menghadapi nasib yang menyedihkan. Sudah berapa tahun sejak tanduk perang terdengar. Apa yang terjadi? Apakah kita akan memulai perang dengan ras puncak lainnya? Beberapa orang bijak bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jangan terlalu khawatir. Segera berkumpul di alun-alun kota Guntur. Jika kita terlambat, kita akan dihukum oleh militer. Beberapa orang bijak segera berkata. Swash swash swash. Di setiap sudut kota Guntur, para sage yang tak terhitung jumlahnya, apapun yang mereka lakukan, berkumpul di alun-alun di pusat kota Guntur. Apakah ini akhirnya dimulai? Siaping, yang awalnya dalam kondisi kultivasi, juga membuka matanya, memperlihatkan secercah cahaya. Setelah menunggu selama seminggu penuh, dia akhirnya menunggu momen perang antara klan manusia dan klan iblis. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Dengan gerakan cepat, dia meninggalkan vilanya dan menuju ke alun-alun pusat kota Guntur. Di sebuah vila di suatu tempat di kota Guntur. Berengsek. Salah satu orang suci abad pertengahan memiliki ekspresi muram. Dia juga mendengar suara warhon. Manusia pasti telah menemukan sesuatu dan mengetahui skema kota Heimus. Kalau tidak, mereka tidak akan membuat keributan sebesar itu. Kita harus segera menyebarkan berita ini dan membiarkan kota Heimus bersiap terlebih dahulu. Jika tidak, kota Heimus pasti akan menderita kerugian besar melawan ras manusia yang sudah siap sepenuhnya. Aku sudah mengatakannya sejak lama. Ada yang salah dengan ras manusia. Ada yang salah dengan petapa Guntur umu itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tenang sebelumnya? Dia jelas-jelas mencoba mematikan saraf kita. Bayangan hitam melompat keluar dan mengumpat dengan keras. Ia tahu bahwa kali ini ia telah ditipu. Ia tertipu oleh aura tenang umat manusia sehingga kehilangan inisiatif. Hentikan omong kosongmu. Segera tinggalkan kota Guntur dan kirimkan berita ini kembali ke kota Heimus. Dengan cara ini, kota Heimus akan bersiap. Orang suci kuno pertengahan meraung. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan rambutnya berdiri tegak. Seolah-olah dia merasakan bahaya kematian yang akan datang, dan semua sel di tubuhnya memperingatkannya. Bas gelombang-gelombang. Pada saat ini, sebuah tablet batu hitam besar muncul di langit. Itu berdiri tegak seperti gunung yang mengjulang tinggi. Dari kedalaman tablet batu hitam ini, ribuan kitab hitam muncul. Kitab suci ini membentuk formasi susunan terbatas yang menakutkan yang langsung menutup ruang ini. Kekuatan apapun disegel, dan yuan ki langit dan bumi tidak dapat dimobilisasi. Senjata suci tertinggi, tablet abadi. Lari, lari cepat. Kita bukan tandingannya. Orang suci kuno pertengahan menjerit seperti seekor ayam betina yang lehernya dicengkeram. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan ketakutan yang dia rasakan saat melihat tablet batu hitam di langit. Dia tahu bahwa dia bukanlah tandingan senjata suci tertinggi, tablet abadi ini. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Tidak, tidak, tidak. Ampuni aku, ampuni aku. Aku punya informasi penting untuk dilaporkan. Aku punya informasi penting untuk dilaporkan. Orang suci kuno pertengahan berjuang di ranjang kematiannya, mencoba menggunakan informasi untuk menukar nyawanya. Tidak perlu melapor. Pengkhianat. Mati. Sebuah suara terdengar. Itu seperti guntur dan bergema melalui kehampaan. Seolah-olah dewa petir sedang mengaum dari sembilan langit. Segera setelah suara itu selesai berbicara, tablet batu hitam di langit runtuh. Seolah-olah langit telah runtuh, dan alam semesta telah runtuh. Semua hukum ruang dan waktu telah hancur. Ledakan gelombang. Hanya dengan satu serangan, vila, orang suci kuno tengah, dan bayangan hitam semuanya hancur. Bukan hanya jiwanya, tapi setiap partikel harta sihir di tubuhnya hancur total. Sebuah lubang hitam muncul di dasar vila. Seolah-olah area ini telah dihapuskan oleh para dewa. Tidak ada yang bisa terjadi di area ini. Dengan suara deras, dua sosok muncul di langit. Mereka adalah orang suci guntur ungu dan orang suci pendengar hujan. Huff, dia sebenarnya berani memberi tahu ras iblis. Kami tidak menyentuh orang ini sebelumnya karena kami tidak percaya diri. Kami takut pertempuran antara orang suci kuno tengah akan menghancurkan kota guntur. Saya tidak menyangka ini orang yang menganggapnya serius dan berpikir bahwa kita manusia tidak dapat menemukannya. Namun, ada alasan mengapa dia begitu sombong. Kekuatan orang suci abad pertengahan sudah cukup baginya untuk datang dan pergi sesuka hatinya di kota guntur. Namun, dengan senjata suci tingkat tak tertandingi ini, monumen abadi, orang suci abad pertengahan bukanlah apa-apa bagiku. Kata orang suci guntur ungu dengan acuh tak acuh. Dia tidak mempedulikannya sama sekali. Seperti yang diharapkan dari senjata suci tertinggi, tablet abadi. Kekuatannya mengerikan. Hanya dengan satu serangan, seluruh ruang waktu hancur dan semua materi musnah. Benar-benar mengejutkan. Orang suci pendengar hujan sangat memuji. Dia juga mendambakan kekuatan senjata suci tertinggi. Namun, terlalu sulit untuk mendapatkannya. Masing-masing dari mereka adalah harta karun klan. Mereka tidak akan mudah jatuh ke tangan biksu lainnya. Sayang sekali dia adalah orang suci kuno pertengahan dari ras manusia kita. Tidak mudah untuk mengasuhnya. Mengapa dia memilih menjadi anjing daripada manusia? Aku benar-benar tidak mengerti. Orang suci pendengar hujan menghela nafas. Mungkin ada alasannya. Mungkin kerabatnya diculik dan diancam. Atau mungkin dia tergoda. Namun, aku tidak peduli apa alasannya. Pengkhianatan adalah pengkhianatan. Siapapun yang berani mengkhianati umat manusia harus mati. Orang suci guntur ungu tidak mau peduli dengan alasan dibaliknya. Dia tidak perlu melakukannya. Dia hanya perlu mengetahui bahwa pihak lain mengkhianati umat manusia. Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Itu sudah cukup. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Menurutku tidak ada mata-mata ras iblis tingkat tinggi. Kita bisa mengirim pasukan ke kota Himes dengan damai. Orang suci pendengar hujan mengangguk. Dia setuju dengan kata-kata dari orang suci guntur ungu. Alasan pengkhianatan pihak lain tidaklah penting. Selama itu adalah pengkhianatan, itu adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Tidak peduli betapa menyedihkan alasannya, tidak perlu mempedulikannya. Ayo pergi. Kali ini, kota Himes harus membayar harganya. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang bisa dihasilkan oleh para bajingan ras iblis itu. Mata Purple Thunder Saint menampakkan cahaya dingin yang menakutkan. Aku sangat. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kedua orang suci kuno pertengahan pergi dan menuju ke alun-alun pusat kota Guntur. Mereka segera mengerahkan pasukan dan menyerang kota Himes dari ras iblis. 2383 Di altar di kedalaman istana iblis suci di kota Himes. Lebih dari selusin iblis suci abad pertengahan berkumpul di sini, terus-menerus menyerap energi asal yang dipancarkan oleh jimat naga langit kuno dan energi asal daratan Thunderbolt. Energi ini sangat bermanfaat bagi mereka, dan itu tidak kalah dengan meminum ramuan panjang umur dan ramuan suci lainnya. Apalagi bercocok tanam di sini akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam memahami hukum alam semesta. Sudah hampir waktunya. Masih ada lebih dari 10 hari sebelum 2.900 jimat naga langit purba ini selesai melahap energi asal dan mencapai kondisi puncaknya. Pada saat itu, mereka akan melancarkan serangan yang menggelegar dan kota Guntur ras manusia akan tamat. Orang yang berbicara adalah Patrick, penguasa kota Himes. Dia adalah iblis suci yang menakutkan di puncak alam abad pertengahan. Saat ini, matanya dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Setelah rencana ini selesai, dia akan segera mendapatkan pahala yang besar dan diberi penghargaan oleh klan. Bukan tidak mungkin baginya untuk maju ke alam suci iblis kuno. Hal ini sangat penting dan terkait dengan kemajuannya di masa depan. Tentu saja, dia sangat prihatin tentang hal itu dan tidak akan menyianyiakan usahanya. Haha, manusia-manusia itu mungkin tidak menyangka kita akan memiliki kartu as bahkan dalam kematian. Seharusnya tidak ada pergerakan apapun dari manusia akhir-akhir ini. Semakin kritis momennya, semakin saya khawatir akan kegagalan. Apa yang perlu ditakutkan? Sungguh sia-sia tumbuh begitu tinggi. Orang asing tidak punya nyali. Bagaimana bisa ada pergerakan sekarang? Mereka tidak akan bisa menemukan apapun. Itu benar. Kami telah menghabiskan banyak upaya untuk menjaga rahasia ini. Jika manusia masih bisa menemukan sesuatu, maka kita semua harus melakukan sepuku. Para iblis suci abad pertengahan berdiskusi dengan santai dengan sikap santai. Mereka merasa masalah ini sudah ada dalam genggaman mereka dan tidak ada kemungkinan gagal. Oh tidak, teman-teman, ini tidak bagus. Tepat pada saat ini, sage Zerom iblis abad pertengahan tiba-tiba menerobos masuk dari luar. Dia tampak bingung dan cemas seolah-olah dia akan menghadapi bencana yang akan segera terjadi. Zerom, ada apa? Lihatlah betapa bingungnya Anda. Sungguh tidak pantas. Apakah Anda masih memiliki sikap sebagai orang suci iblis purba? Apa sebenarnya yang membuat Anda takut sampai seperti ini? Tuan Kota Patrick sangat tidak puas dengan perilaku Zerom. Tidak, Kastelan, manusia, manusia telah mengirimkan pasukan mereka menuju Kota Hemus. Mereka akan melakukan pertempuran hidup dan mati dengan kita. Mereka sudah berjarak kurang dari satu tahun cahaya dari Kota Hemus. Zerom, orang suci iblis abad pertengahan, berteriak. Itu benar, Kastelan. Bukan seperti itu. Apa? Setelah mendengar ini, selusin orang suci iblis abad pertengahan semuanya terkejut. Mereka semua terkejut dengan berita mendadak ini dan hampir tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Apakah kelompok mata-mata monster itu memakan kotoran? Ini adalah hal yang sangat besar, namun manusia mengerahkan pasukannya, namun tidak satupun dari mereka mengirimkan kabar apapun kembali. Apa yang mereka lakukan? Tuan Kota Patrick berteriak dengan marah. Dia kaget sekaligus marah. Tidak disangka berita itu hanya akan diberitakan satu tahun cahaya dari Kota Hemus. Bukankah ini sama dengan mengetahui situasinya hanya setelah musuh datang mengetuk pintunya? Bagi Dimensein, jarak satu tahun cahaya sudah bisa dijangkau. Mata-mata kita mungkin ditemukan oleh manusia. Mereka ditangkap atau dibunuh. Itu sebabnya mereka tidak bisa mengirim pesan apapun kembali. Singkatnya, kita dalam masalah besar sekarang. Wajah Zerom berubah sangat jelek. Aneh, kenapa manusia tiba-tiba menyerang Kota Hemus kita? Selama beberapa tahun terakhir, kedua ras hidup harmonis. Apakah rencana kita bocor? Randolph, Wakil Kastelan, bertanya dengan wajah muram. Dia memandang selusin orang suci iblis abad pertengahan dengan tatapan ragu. Dia merasa mungkin ada mata-mata di antara mereka yang membocorkan berita tersebut dan memicu serangan manusia. Setelah mendengar kata-kata Randolph, selusin orang suci iblis abad pertengahan terkejut dan ragu. Jika rencana Kota Hemus tidak bocor, manusia tidak akan pernah melancarkan serangan sebesar itu. Masalahnya adalah mereka mengira operasi ini sangat rahasia dan semua orang suci iblis di abad pertengahan setia kepada iblis. Meski begitu, kabar ini masih bocor. Bukankah itu berarti bahwa sarana yang dimiliki manusia dapat menjangkau segala hal? Bagaimana bisa dimensein dari abad pertengahan menjadi pengkhianat para iblis? Dalam sekejap, mereka merasa salah satu dari mereka mungkin adalah mata-mata. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani mengatakannya dengan lantang. Lagipula, jika mereka melakukannya, hal itu mungkin akan menyebabkan perang. Sekarang manusia menyerang iblis, itu adalah momen hidup dan mati. Jika mereka mengatakannya dengan lantang, bukankah mereka akan membuat diri mereka kebingungan dan menggali kubur mereka sendiri? Sekalipun mereka sedang mencari mata-mata, ini bukan waktunya. Cukup, jangan membuat tebakan yang tidak perlu. Tuan Kota Patrick cukup peka untuk merasakan keseriusan masalah ini. Dia juga curiga beberapa dari mereka mungkin adalah mata-mata. Namun, mengingat situasi keseluruhan, dia tidak ingin membeberkan kontradiksi saat ini. Secara keseluruhan, tidak peduli mengapa manusia menyerang Kota Hemus kita, jika para bangsawan itu berani datang, mereka semua akan mati di Kota Hemus. Kota Hemus kita tidak bisa dianggap enteng. Dia mendengus dengan dingin saat tubuhnya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Setelah mendengar ini, Dimensage Abad Pertengahan hanya bisa mengangguk setuju. Memang itulah yang terjadi. Terlepas dari alasan mengapa manusia menyerang Kota Hemus, Dimensage Abad Pertengahan mau tidak mau setuju. Tidak peduli apa alasan manusia menyerang Kota Hemus, fakta bahwa Kota Hemus mampu bertahan begitu lama di benua guntur sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya Kota Hemus. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilanggar oleh ras manapun. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar orang bijak iblis telah mendirikan ratusan juta susunan besar di Kota Hemus. Jika semuanya dilepaskan sekaligus, sudah cukup membuat manusia menderita bahkan menderita kerugian besar. Mereka ada di sini, orang bijak dari manusia ada di sini. Itu adalah penguasa kota-kota guntur, petapa guntur ungu, dan wakil penguasa kota, petapa pendengar hujan. Kedua orang ini sangat sombong. Mereka benar-benar berani menjadi barisan depan dan keributan di Kota Hemusku. Wakil Tuan Kota Randolph segera merasakan kelainan di langit di atas Kota Hemus. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dua manusia bijak di puncak abad pertengahan telah muncul di Kota Hemus dan melihat ke bawah dari atas. Terlebih lagi, pasukan manusia belum tiba. Keduanya hanyalah garda depan. Sontak mereka kaget dan marah. Sebagai komandan manusia, penguasa kota-kota guntur, seseorang dengan status yang sangat tinggi, dia sebenarnya tidak bersembunyi di belakang untuk memimpin pertempuran. Sebaliknya, dia secara pribadi pergi ke garis depan. Seberapa besar dia meremehkan mereka, para bijak iblis? Sial, benda apa yang ada di tangan Sage Guntur Ungu itu? Mengapa ia memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar? Tiba-tiba, Tuan Kota Patrick melihat sebuah tablet batu hitam di tangan Sage Guntur Ungu. Tampaknya ditutupi dengan segala macam segel terlarang, menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Itu adalah senjata suci yang tiada taranya, Monumen Abadi, di tangan Patriar umat manusia. Bajingan, manusia-manusia itu benar-benar berlari kembali untuk meminjam senjata suci yang tiada taranya. Mereka mencoba menghancurkan kota Hemusku. Manusia-manusia tercelah itu, beraninya mereka. Beraninya mereka melakukan hal seperti itu. Apakah mereka tidak takut menyebabkan perang antara manusia dan ras iblis? Wakil Tuan Kota Randolph terkejut dan marah. Wajahnya pucat dan ketakutan. Dia segera mengenali harta karun di tangan Sage Guntur Ungu. Itu adalah harta karun klan, senjata suci tiada taraf, Monumen Abadi. 2384 Itu adalah artefak suci yang tiada taranya, Monumen Abadi. Ini adalah bayangan nama seseorang. Dahulu kala, artefak suci yang tak tertandingi ini telah membangun reputasi yang termasyur di antara berbagai ras. Ia telah membunuh siapa yang tahu berapa banyak iblis dan orang suci dari abis-abis yang telah terbunuh olehnya. Di bawah monumen terdapat tulang putih para Sage dari berbagai ras. Sampai batas tertentu, kekuatan yang dikeluarkan oleh Monumen Abadi bahkan dapat dibandingkan dengan jimat naga langit primordial. Terlebih lagi, itu berada pada puncaknya. Masalahnya adalah 2.900 jimat naga langit kuno yang mereka miliki tidak dianggap sebagai artefak suci yang tiada taranya. Bagaimanapun, mereka belum sempurna. Masih ada kesenjangan besar antara mereka dan artefak suci yang tiada taranya, apalagi Monumen Abadi di puncaknya. Tapi sekarang, manusia rendahan itu sebenarnya tidak tahu malu hingga secara pribadi mengeluarkan harta ajaib tertinggi ini. Jelas sekali, mereka ada di sini untuk menghancurkan seluruh kota Hemos. Niat mereka sangat buruk. Aktifkan susunan pembatas. Segera aktifkan 180 juta aray penyegel Dewa Klan Iblis di kota Hemos. Kita harus menghentikan orang ini menggunakan artefak suci tiada taranya, Monumen Abadi. Jika tidak, kita semua akan dikutuk. Tuan Kota Patrick meraung cemas. Dia memerintahkan dengan cemas dan mencoba mengaktifkan semua susunan pembatas di kota Hemos. Meskipun ada banyak susunan pembatas di kota Hemos, biasanya hanya diaktifkan untuk pertahanan. Hanya pada masa perang semua susunan pembatas akan diaktifkan. Lagi pula, jika diaktifkan secara normal, itu akan menghabiskan terlalu banyak energi. Bahkan dengan kekayaan kota Hemos, kota itu tidak akan mampu menahan konsumsi sebesar itu. Sayangnya, sudah terlambat. Petapa Guntur Ungu dan petapa pendengar hujan telah meninggalkan pasukan mereka dan pergi ke kota Hemos sendirian untuk menangkap Iblis yang lengah. Mereka tidak akan memberi mereka kesempatan. Petapa Guntur Ungu mengangkat Monumen Abadi dan membuangnya. Segera, Monumen Abadi Hitam terbang ke udara dan meluas dengan cepat. Itu berubah menjadi Monumen Hitam Besar yang panjangnya ratusan ribu kilometer, menekan alam semesta. Itu sangat mendominasi. Itu jatuh dari langit dan menabrak kota Hemos. Tidak-tidak-tidak. Tuan kota Patrick dan para demon sage lainnya berteriak kaget dan marah. Tetapi meskipun mereka ingin membantu, itu sudah terlambat. Di langit di atas kota Hemos, ribuan susunan pembatas berkedip-kedip. Lapisan penghalang energi bertumpuk satu sama lain, membentuk penghalang spasial yang kuat dan tebal. Namun, ini sama sekali tidak berguna. Monumen Abadi jatuh, seolah-olah sekelompok bintang berjatuhan, dewa turun. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, semua formasi pembatas di langit di atas kota Hemos terkoyak seperti terbuat dari kertas. Semua formasi yang membatasi dihancurkan dalam sekejap. Saat itu, kota Hemos berguncang. Seolah-olah telah terjadi gempa berkekuatan lebih dari 10 skala riter. Ruang dalam radius ratusan juta li berguncang hebat, menimbulkan aura kehancuran. Lapisan fluktuasi energi yang terkondensasi menyebar ke segala arah dengan kota Hemos sebagai pusatnya. Itu seperti awan jamur hitam yang membubung ke langit. Bahkan seluruh kota seakan terkoyak oleh gelombang kejut yang dahsyat ini. Semua formasi yang membatasi dihancurkan oleh kekuatan yang sangat brutal ini dan hancur total. Retakan padat muncul di tanah, dan sejumlah besar bangunan menjadi debu pada saat ini. Setan yang tak terhitung jumlahnya diguncang menjadi kabut darah pada detik itu. Sebuah monumen hitam raksasa menghantam tanah, menghantam sudut kota Hemos. Bangunan-bangunan di sekitarnya hancur total seolah-olah telah terjadi ledakan nuklir. Ah, anjing tua guntur umu, kamu mendekati kematian. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu menghancurkan kota Hemosku. Aku akan membantai 18 generasi nenek moyangmu. Mata tuan kota Patrick terbuka lebar dan jantungnya berdarah. Kota Hemos, yang telah dia kelola dengan susah payah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hampir hancur total pada saat ini. Bahkan jika mereka memenangkan pertempuran ini, kota Hemos akan menderita kerugian besar yang tidak dapat dikompensasikan. Bisa dibayangkan betapa marahnya saat ini. Itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suara mendesing. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Dia langsung terbang keluar dari altar dan menyerbu ke langit di atas kota Hemos, mencoba menghentikan langkah selanjutnya dari sage guntur umu dan sage pendengar hujan. Jika kedua orang bijak abad pertengahan memulai pembantaian di kota Hemos, mungkin tidak akan banyak orang bijak yang tersisa di kota Hemos. Ini akan menjadi pukulan besar bagi ras iblis. Serang, kita tidak bisa membiarkan kelompok manusia bijak ini berperilaku kejam di kota Hemos. Bunuh kedua anjing tua ini. Beraninya mereka menghancurkan kota Hemos sedemikian rupa. Kebencian ini benar-benar tidak bisa didamaikan. Kami bahkan belum menemukan masalah dengan kota guntur umat manusia, tapi umat manusia benar-benar datang untuk mencari masalah dengan kami. Sialan, kali ini kita harus membunuh mereka dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Tapi bagaimana dengan altarnya? Masih banyak jimat naga langit primordial di sini. Apakah kita perlu mengirim orang untuk menjaganya? Apalagi ini adalah momen krusial. Tidak perlu. Ini adalah bagian terdalam dari kuil iblis-iblis. Ada formasi penahan ruang waktu yang kuat di mana-mana. Bahkan para sage abad pertengahan pun tidak akan bisa masuk dengan mudah. Ini adalah area teraman bagi siapapun yang bisa masuk. Semuanya, bergegas keluar dan bunuh semua manusia bijak ini. Jika tidak, seluruh kota Hemos akan hancur. Lalu, apa gunanya rencana berikut ini? Orang bijak iblis kuno terkejut sekaligus marah. Mereka merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Bahkan sebelum mereka sempat bergerak, anjing-anjing tuaras manusia ini telah datang ke depan pintu rumah mereka dan memberikan pelajaran yang menyakitkan kepada kota Hemos. Jika mereka tidak membunuh semua manusia bijak ini, mereka akan kehilangan muka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mereka tidak membuang waktu dan segera mengikuti Tuan Kota Patrick keluar dari kuil iblis. Mereka terbang menuju langit di atas kota Hemos dan berusaha mengepung sage guntur ungu dan sage pendengar hujan. Namun, pada saat ini, orang bijak abad pertengahan dari umat manusia akhirnya tiba. Mereka berimbang. Haha, Patrick, langkah ini lumayan kan? Bagaimana rasanya melihat kota Hemos hancur? Anda benar-benar berani berkomplot melawan kota guntur umat manusia. Beraninya kamu. Sebelumnya, Anda mengira Anda sangat pandai menyimpan rahasia. Sedikit yang Anda ketahui bahwa ras iblis telah lama disusupi oleh ras manusia. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Tuan kota petapa guntur ungu tertawa dengan ekspresi berbahaya di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana sage fengdu memperoleh informasi tersebut, dia tidak keberatan menimbulkan masalah bagi ras iblis saat ini. Dia bahkan mungkin sengaja menyesatkan mereka agar mereka panik dan mengira dia dikelilingi oleh mata-mata. Hanya kalimat ini saja yang membuat wajah banyak orang bijak iblis abad pertengahan berubah menjadi jelek. Seolah-olah mereka baru saja memakan kotoran. Ini karena kata-kata ini memang menyinggung perasaan mereka dan membuat mereka curiga. Hentikan omong kosongmu. Beraninya kamu datang ke kota Hemos dan berperilaku kejam. Kalian semua akan mati. Tuan kota Patrick tidak akan membiarkan licik ini melanjutkan. Jika dia mengucapkan beberapa patah kata lagi, semangat mereka akan runtuh. Lalu apa gunanya berkelahi? Mereka mungkin menyerah saja. 2385 Kota Hemos, sebuah rumah bangsawan. Akar pohon dunia siaping menutupi seluruh kota Hemos. Dia secara alami mengetahui situasi saat ini. Seluruh pertahanan kota Hemos telah dihancurkan oleh serangan sage guntur ungu. Artefak suci yang tak tertandingi, Monumen Abadi, telah jatuh ke dalam kota dan mendarat dengan tenang di lubang yang dalam. Tampaknya serangan sebelumnya telah menghabiskan kekuatan Monumen Abadi. Meski begitu, tubuhnya memancarkan kekuatan ilahi yang samar. Bahkan para sage pun tidak berani mendekatinya dengan santai. Ini karena mereka semua tahu bahwa artefak suci yang tak tertandingi ini adalah harta karun kehidupan yang dikendalikan oleh pemimpin ras manusia. Dengan satu pemikiran dari Patriark Ras Manusia, ia akan segera menerobos kehampaan dan kembali ke tangannya. Harta karun ini mungkin dipinjamkan kepada sage guntur ungu untuk sementara, tetapi tidak dapat digunakan berkali-kali. Oleh karena itu, meskipun Monumen Abadi sepertinya telah menghabiskan kekuatannya, tidak ada sage yang berani mendekatinya. Mereka akhirnya mulai berkelahi. Siaping tidak terus peduli dengan Monumen Abadi. Dia tahu bahwa harta karun ini tidak bisa dipindahkan sembarangan. Jika tidak, itu pasti akan ditemukan oleh Patriark Ras Manusia. Dia melihat ke atas ke langit. Pada saat ini, hampir semua sage dari kota Hemus dan kota Guntur telah berkumpul. Kedua belah pihak tidak membuang waktu dan mulai bertarung saat mereka bertemu. Gelombang Domain Ruang Waktu bertabrakan satu sama lain, menghasilkan aura destruktif yang mengerikan. Seolah-olah apapun yang berada dalam jangkauan Domain Ruang Waktu ini akan dihancurkan. Tampaknya semua hukum ruang dan waktu di wilayah ini telah kehilangan efektivitasnya dan berubah menjadi kacau balau. Agar tidak menghancurkan seluruh kota Hemus, penguasa kota Patrick dan para sage lainnya menghindari pertempuran di tempat ini. Mereka segera naik ke langit dan meninggalkan kota, memindahkan medan perang ke tempat lain. Bagaimanapun, pertempuran para sage sangat menakutkan di masa lalu. Penindasan Domain Ruang Waktu sudah cukup untuk mendistorsi Ruang Waktu. Sebagian besar materi akan hancur oleh kekuatan ini. Bahkan beberapa sage abadi dan sage kuno dekat akan terluka para ketika mereka bersentuhan dengan kekuatan ini. Dalam kasus yang serius, mereka bahkan mungkin berubah menjadi abu dan lenyap. Kesempatan bagus. Mata Siaping berbinar. Dia bisa merasakan bahwa semua sage di kedalaman Aula Dimensein telah pergi untuk menghadapi ancaman tentara ras manusia. Faktanya, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Jika mereka tidak memiliki seorang sage, mereka mungkin akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan para sage ras manusia yang mengancam. Pada saat itu, mereka tidak hanya akan kehilangan jimat naga langit purba, tetapi mereka juga akan mati di sini. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu. Dengan sekejap, dia memasuki celah dan tiba di Aula Binatang Suci. Begitu dia tiba di Kuil Iblis Sein, dia segera merasakan bahwa ada formasi pembatas yang kuat di dalam kehampaan. Seolah-olah waktu dan ruang telah memadat dan menjadi satu, tak tergoyahkan. Meskipun para Dimensein kuno ini telah meninggalkan Dimensein Hall, formasi pembatasan Dimensein Hall masih beroperasi. Hampir mustahil bagi musuh biasa untuk menyerang Dimensein Hall. Formasi pembatasan. Anda benar-benar meremehkan saya. Aku hanyalah cangkang kosong. Siaping tersenyum. Di depan klon pohon dunia miliknya, semua formasi pembatas di dunia hanyalah hiasan. Ini karena tubuh sebenarnya dari pohon dunia dapat muncul di ruang waktu tanpa akhir kapan saja, dan tidak ada ruang waktu yang dapat mengikatnya. Setiap akarnya dapat dengan mudah terhubung ke dimensi alam semesta yang tak terbatas. Suara mendesing. Sosoknya bersinar dan menjadi tidak terlihat. Akar pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tubuhnya. Dengan sekejap, mereka dengan mudah merobek lubang hitam dan langsung melewati banyak formasi yang membatasi. Formasi terbatas dari seluruh Dimensein Hall, serta beberapa Immortal Dimensein dan Ancient Dimensein yang masih menjaga Dimensein Hall, tidak dapat merasakan apapun. Aku akhirnya masuk. Karena dia telah memasang mata karma di tubuh Zerom, dia mengetahui semua formasi pembatas, pintu rahasia, dan jebakan di dalam Dimensein Hall seperti punggung tangannya. Setelah memasuki tempat ini, dia dengan mudah menghindari semua jebakan seperti kuda tua. Dia terbang menuju bagian dalam Dimensein Hall. Dalam perjalanan, dia melewati banyak istana, dan formasi pembatas di sekitar mereka tidak berguna. Suara mendesing. Setelah beberapa menit, Xia Ping akhirnya tiba di bagian terdalam dari Dimensein Hall. Itu adalah altar besar, yang tampaknya merupakan bagian terdalam dari ruang waktu. Itu juga merupakan tempat yang paling dijaga ketat di Dimensein Hall. Kedalaman altar dipenuhi dengan aura kuat dan berbagai batasan ilahi. Pembatasan ini saling terkait satu sama lain dan terus-menerus memindai setiap ruang waktu. Musuh manapun yang bersembunyi di sekitar altar tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Jika musuh menyentuh formasi terbatas di sini, banyak orang suci iblis kuno akan segera merasakannya. Sayangnya, Xia Ping tidak bergantung pada tiga alam dengan bantuan klon pohon dunia. Dia berjalan dalam kehampaan. Tidak peduli seberapa kuat formasi pembatasnya, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Jimat Naga Langit Purba Xia Ping menatap Naga Langit Purba di atas altar. Itu sangat besar dan luas sehingga mengejutkan. Tubuhnya sepertinya ditutupi dengan garis Dharma yang padat dan tak terduga, yang melahap asal mula benua guntur. Naga Langit Purba ini terdiri dari lebih dari 2.900 jimat. Tubuhnya dipenuhi aura yang kuat, yang dipadatkan menjadi suatu zat, seolah-olah itu adalah nenek moyang naga. Bahkan ruang waktu di sekitarnya pun terpengaruh olehnya, menyebabkan distorsi berlapis. Meskipun dia telah melihat Naga Langit Primordial di tubuh Zerom dengan bantuan mata karma, dia tidak pernah begitu terkejut ketika melihatnya dengan matanya sendiri. Selain itu, ini hanyalah jimat Naga Langit Primordial yang tidak lengkap. Jika dia menambahkan 46 jimat Naga Langit Primordial yang sudah dia miliki, 3.000 jimat Naga Langit Primordial akan diringkas menjadi satu, memulihkan kejayaan era primordial dan menampilkan kejayaan puncaknya. Harta yang luar biasa. Benar-benar harta yang luar biasa. Xia Ping sangat bersemangat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa 2.900 jimat Naga Langit Primordial di atas altar mengandung rahasia yang tak terduga. Seolah-olah setiap jimat berisi hukum langit dan bumi yang telah diukir oleh kekuatan Dharma tertinggi. Isinya adalah pemahaman sage tak terkalahkan tentang hukum alam semesta. Jika dia bisa mendapatkan semuanya, dia mungkin akan mendapatkan pemahaman sage tak terkalahkan tentang hukum alam semesta. Itu setara dengan mendapatkan kitab hukum tertinggi. Mungkin, inilah misteri sebenarnya dari 3.000 jimat Naga Langit Purba. Harta karun seperti itu memang bisa dimaksimalkan hanya di tanganku. Sungguh menyanyiakan anugerah Tuhan yang baik di tangan para orang suci iblis itu. Xia Ping berpikir sembarangan. Dia merasa bahwa semua harta karun tertinggi di dunia harus menjadi miliknya. Hanya dengan begitu mereka tidak akan tertutup debu. Ledakan. Saat memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu. Dia mengedarkan kekuatan Dharma yang sangat besar dan tebal di tubuhnya, dan sebuah tangan besar yang menyelimuti langit segera meraihnya. Itu menyelimuti langit dan mencakup seluruh area. Dia ingin mengambil 2.900 lebih jimat Naga Langit Primordial dan segera membawanya pergi. 2.386 Berdengung Tapi saat tangan besar Xia Ping mencoba meraih 2.900 lebih jimat Naga Langit Primordial, Naga Langit Primordial yang tertidur tiba-tiba terbangun. Ia membuka matanya dan memancarkan kekuatan Naga yang menakutkan. 2.900 lebih jimat Naga Langit Primordial secara bersamaan memancarkan aura Naga yang menakutkan. Ia sombong dan pantang menyerah, seolah ingin berkuasa atas segalanya dan melahap dunia yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat kejam. Kehendak primordial Sky Dragon yang kejam dan kejam melonjak seperti banjir, menyelimuti dunia seolah-olah bisa menghancurkan dunia. Itu sangat menakutkan hingga tidak ada habisnya. Jelas sekali, jimat Naga Langit Purba ini sangat arogan. Mereka tidak suka dikendalikan oleh makhluk lemah manapun. Meskipun para dimensage telah memperoleh lebih dari 2.000 jimat Naga Langit Purba, mereka tidak dapat memurnikannya hingga hari ini. Mereka tidak dapat membuat jimat Naga Langit Purba ini tunduk. Paling-paling, mereka bisa meminjam sebagian dari kekuatan mereka. Tampaknya ini merupakan kesepakatan antara jimat Naga Langit Purba dan para petapa iblis. Orang bijak iblis menyediakan sumber daya dan energi sementara jimat Naga Langit Primordial memberikan kekuatan. Oleh karena itu, tindakan siaping segera melanggar kekuatan jimat Naga Langit Purba. Itu membuat marah para jimat dan ingin berkobar untuk menekan semut yang tidak mengetahui batas kemampuannya. Meski kondisimu belum sempurna, kau masih punya kekuatan dan kemauan seperti itu. Benar saja, jimat Naga Langit Purba yang terkenal di zaman Purba. Bahkan setelah zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, mereka masih memiliki kekuatan seperti itu. Mata siaping menunjukkan kilatan. Sayangnya, kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Aku mewarisi garis keturunan makhluk surgawi tertinggi di neraka, Infernal Golden Crow. Bahkan jika wujud aslimu adalah naga leluhur, mustahil bagimu untuk menghentikanku. Ledakan. Dia segera memberi kekuatan pada garis keturunan Infernal Golden Crow saat sinar emas gelap ditembakkan. Itu membuatnya tampak seperti dia telah berubah menjadi matahari kemasan gelap yang memancarkan cahaya abadi yang menembus setiap inci kehampaan. Samar-samar, Infernal Golden Crow keluar dari kekacauan. Itu memancarkan kekuatan ilahi seolah-olah itu adalah pesta besar yang menguasai segalanya. Tidak ada makhluk yang mampu melawannya. Ia mengeluarkan seruan yang sepertinya menyebabkan hukum alam semesta bergetar. Primordial Sky Dragon sepertinya merasakan ketakutan yang datang dari dalam garis keturunannya. Seolah-olah ia melihat predator di puncak rantai makanan. Rasanya ketakutan yang tulus. Menurut legenda, ada binatang ilahi, Raja Wali bersayap emas, yang memakan naga, dan gagak emas tidak lebih lemah dari Raja Wali bersayap emas. Gagak emas neraka, yang telah memperoleh kekuatan neraka, bahkan lebih kuat daripada Raja Wali bersayap emas. Bahkan naga leluhur yang legendaris mungkin tidak mampu menandingi Infernal Golden Crow, apalagi naga langit primordial, yang hanya merupakan keturunan naga leluhur. Benar-benar tidak ada bandingannya. Ini adalah penindasan terhadap garis keturunan. Gagak emas neraka menebas dengan cakarnya. Tampaknya itu adalah cakar yang membentang selama berabad-abad. Cakar ini datang dari dasar neraka dan menjangkau dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Isinya adalah kekuatan alam mistis dan epik. Dong! Naga surgawi primordial ilusi itu mengeluarkan teriakan nyaring saat tubuh emasnya yang besar segera terbelah menjadi dua. Ia tidak mampu menahan pemboman yang begitu mengerikan. Jejak mental pada lebih dari 2.900 jimat naga langit purba langsung hancur total. Primordial Sky Dragon segera meledak berkeping-keping, hancur menjadi jimat yang tak terhitung jumlahnya yang tidak bisa lagi berkumpul. Kemarilah! Tangan besar siaping terulur seperti tangan besar yang menutupi langit. Seketika, itu menyelimuti seluruh altar. Semua jimat naga langit purba yang tersebar dikumpulkan di telapak tangan besar ini. Pada saat itu, jimat naga langit purba tidak lagi memiliki kesombongan. Seolah-olah seluruh esensi, key, dan semangat mereka telah tersebar. Mereka sepenuhnya ditundukkan oleh kekuatan ini. Bagus, sangat bagus. Aku akhirnya mendapatkan 3.000 jimat naga langit purba. Selama aku bisa menyempurnakannya sepenuhnya dan menggabungkannya menjadi satu, aku bisa segera mengubahnya menjadi artefak suci yang tiada tarahnya. Aku bisa mereproduksi kejayaan dari jimat naga langit purba. Jimat naga langit purba. Dengan artefak suci tiada taraf ini di tangan, aku bisa membunuh apapun yang menghalangi jalanku. Bahkan jika Faisage Kuno menghalangiku, aku bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Aku akan menjadi tak terkalahkan. Siaping mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Namun, dia belum menyempurnakan lebih dari 2.900 jimat naga langit purba. Oleh karena itu, dia harus meninggalkan Dimensein Hall dan mencari tempat yang aman untuk menyempurnakan jimat naga langit primordial sepenuhnya. Dengan cara ini, harta Dharma akan sepenuhnya menjadi miliknya. Bahkan jika ilmuwan naga Titania datang mencarinya, dia tidak akan bisa mengambil jimat naga langit purba darinya. Namun, pada saat itu, hilangnya lebih dari 2.900 jimat naga langit purba segera memicu pembatasan pada altar. Seluruh Dimensein Hall bersinar terang dan menyebabkan getaran besar. Sial, apa yang terjadi? Susunan pembatasan di dalam Dimensein Hall telah dipicu. Musuh telah membobol masuk ke dalam Dimensein Hall. Bagaimana ini mungkin? Mengapa tidak ada pergerakan sebelumnya? Bagaimana musuh menerobos masuk? Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada musuh yang mampu masuk ke Dimensein Hall di kota Hemus. Sekarang, musuh benar-benar telah menerobos masuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Dimensein Hall benar-benar menjadi saringan? Tom, Dick, atau Harry manapun bisa masuk. Jangan pedulikan bagaimana musuh menerobos masuk. Karena dia berani memicu susunan pembatasan, dia bisa melupakan untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan seorang sage dari abad pertengahan akan mati di sini. Temukan penyusup itu dan bunuh dia. Robek dia hingga berkeping-keping. Semua dimensage yang ditempatkan di Dimensein Hall tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Musuh pasti telah membobol Dimensein Hall dan memicu susunan pembatasan seluruh Dimensein Hall. Mereka terkejut dan marah. Selain dimensage di Dimensein Hall, dimensage yang bertarung dengan sage dari klan manusia di kejauhan memiliki pikiran mereka yang terhubung dengan altar di dalam Dimensein Hall. Ketika jimat naga langit purba menghilang, mereka secara alami merasakannya dan langsung marah. Kamu mendekati kematian. Tuan kota Patrick berteriak dengan marah, siapa itu? Bajingan mana yang begitu berani? Beraninya kamu menyelinap ke Dimensein Hall di kota Hemus dan mencuri jimat skydragon primordial kami. Anda sedang mendekati kematian. Dia tidak bisa membayangkan betapa marahnya dia. Untuk mendapatkan lebih dari 2000 jimat naga langit purba, Patrick dan bahkan seluruh klan iblis telah membayar harga, darah, dan waktu yang sangat mahal. Sekarang, pencuri tercelah, kotor, dan tidak tahu malu itu telah menyelinap ke Dimensein Hall dan mencuri lebih dari 2000 primordial skydragon talismen saat kota Hemus mengalami kecelakaan. Dia tidak meninggalkan satupun. Kebencian semacam ini lebih tinggi dari gunung dan lebih dalam dari air. Jika dia masih berada di Dimensein Hall di kota Hemus, dia pasti akan menangkap pencuri itu, mencabik-cabiknya, dan memusnahkan seluruh klannya untuk melampiaskan kebencian dan amarahnya. 2387 Apa, seseorang mencuri jimat naga langit primordial yang disembunyikan di Aula Suci Iblis? B asteris start Lebih dari 2900 jimat naga langit purba. Kamu tidak tahu berapa banyak ras iblis kita membayarnya dan berapa banyak usaha yang kita lakukan. Pelacur mana yang berani melakukan hal jahat seperti itu? Bagaimana dia bisa menyelinap ke dalam Aula Suci Iblis saat kita tidak berada di sarang kita? Aula Suci Iblis kami dijaga ketat. Bahkan seorang sage dari abad pertengahan tidak akan bisa menyelinap masuk secara diam-diam. Pencuri itu pasti sudah mengawasi kita sejak lama. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak secara kebetulan setelah kita meninggalkan Aula Suci Iblis. Pelacur malang itu, dia benar-benar berani mengarahkan pandangannya ke kota Hemus dan ras iblis kita. Tidak akan ada tempat bagi bajingan itu di dunia ini. Kembali, segera kembali dan tangkap pencuri itu. Biarkan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Para dimensage dari abad pertengahan menjadi gila. Mereka tidak sabar untuk menangkap pencuri yang mencuri jimat naga langit purba dan memukulinya hingga setengah mati. Tidak perlu menginterogasinya. Mereka tidak tahu berapa lama jimat naga langit purba ini telah dimurnikan. Mereka hanya kekurangan 46 jimat naga langit primordial untuk mengembalikan kejayaan era primordial dan memberi ras iblis senjata tertinggi lainnya. Namun, senjata tertinggi ini telah dicuri oleh Abetaj. Itu seperti buah spiritual tiada taraf yang telah dibudidayakan selama miliaran tahun, dicuri ketika akan matang. Betapa memalukannya hal itu. Mereka tidak sabar untuk segera kembali dan merebut kembali semua jimat naga langit primordial. Di sisi lain, banyak sage dari ras manusia abad pertengahan juga pernah melihat pemandangan ini. Haha, kenapa para bajingan ras iblis ini tiba-tiba menjadi gila? Mereka terlihat seperti baru saja memakan kotoran anjing. Sage pendengar hujan segera menyadari situasinya. Sepertinya jimat naga langit primordial yang tersembunyi di kedalaman olah suci iblis telah dicuri. Seorang sage dari abad pertengahan menyipitkan matanya. Dia pandai menguping dan bisa dengan mudah merasakan gelombang jiwa para dimensage. Dia secara alami tahu alasan kemarahan mereka. Apa? 2.900 jimat naga langit primordial yang dikumpulkan dengan susah payah oleh para bajingan itu dicuri saat ini. Selain itu, seseorang menyelinap ke kuil iblis saint tanpa ada yang menyadarinya. Dengan cara ini, bukankah klan iblis akan menderita kerugian besar? Bukankah darah mereka yang berumur miliaran tahun akan terbuang percuma? Seorang sage kuno pertengahan bersuka cita atas kemalangan orang lain. Pada saat ini, dia juga mengetahui alasan perang dari penguasa kota, sage guntur ungu. Ternyata ras iblis ini memiliki motif tersembunyi dan mencoba menggunakan jimat naga langit primordial untuk menghancurkan kota guntur ras manusia. Jika mereka berhasil, mereka akan dikutuk. Bahkan orang-orang suci di abad pertengahan mungkin tidak akan mampu selamat dari bencana yang menghancurkan bumi ini. Sehubungan dengan kemalangan klan iblis, dia tentu saja menikmati kemalangan mereka. Ia bahkan ingin menginjak kepala mereka beberapa kali. Bukankah ini terlalu kebetulan? Jimat naga langit primordial dicuri tidak lama setelah sage iblis primordial meninggalkan Aula Dimensein. Sage guntur ungu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia merasa ini terlalu kebetulan. Seolah-olah seseorang telah merencanakan ini dari bayang-bayang. Seolah-olah ras manusia dan klan iblis telah dikomplotkan dan digunakan sebagai bidak catur. Tujuannya adalah memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan lebih banyak jimat naga langit primordial dan menyebabkan klan iblis menderita kerugian besar. Indra keilahiannya menyebar dan menyelimuti kehampaan. Disengaja atau tidak, dia menempatkan indra ketuhanannya pada Fengdu Sage yang berada di belakangnya. Ini karena informasi ini diberikan oleh orang ini. Tidak lama setelah perang dimulai, jimat naga langit primordial klan iblis sebenarnya dicuri. Hal ini sangat mencurigakan bagi Fengdu Sage. Jika Fengdu Sage tidak berada di medan perang, dia akan curiga bahwa Fengdu Sage lah yang melakukannya. Haha, Tuan Kota, terlepas dari apakah ini kebetulan atau plot, bukankah kemalangan klan iblis adalah keberuntungan ras manusia. Dalam situasi ini, semakin banyak kerugian yang diderita klan iblis, semakin baik. Jika klan iblis benar-benar mendapatkan jimat naga langit primordial yang lengkap, bukankah mereka akan naik ke surga. Sage pendengar hujan tidak keberatan digunakan oleh orang lain. Selama masalah ini berkembang demi keuntungannya dan kepentingan umat manusia, itu sudah cukup. Lagi pula, siapa di dunia ini yang bukan bidak catur? Bahkan Sage yang tak terkalahkan tidak bisa melampauinya. Itu benar. Semakin marah para Sage iblis abad pertengahan, semakin mereka menghentakkan kaki karena marah. Mereka pasti lelah hidup untuk berani berkomplot melawan ras manusia. Sage abad pertengahan lainnya mengangguk setuju. Swash, swash, swash. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, petapa guntur ungu dan petapa abad pertengahan dari ras manusia lainnya segera mengambil tindakan dan menghentikan banyak petapa iblis abad pertengahan yang ingin pergi dan kembali ke kota Hemus. Iblis tua guntur ungu. Melihat situasi ini, Patrick berteriak dengan marah. Aku sedang tidak ingin bertarung denganmu sekarang. Jangan hentikan aku untuk kembali ke kota Hemus. Kalau tidak, aku akan bertarung sampai mati. Apakah kamu mengerti? Dia bingung dan jengkel. Melihat tindakan Sage guntur ungu dan kelompoknya, dia tahu bahwa kelompok manusia jahat ini pasti berusaha menghentikan mereka kembali ke kota Hemus dan merebut jimat naga langit primordial. Ia bahkan menduga orang yang merampas jimat naga langit primordial adalah anggota ras manusia. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu kebetulan kuil suci iblis dicuri tepat setelah mereka pergi? Dia tidak percaya bahwa tidak ada yang mencurigakan dalam hal ini. Bertarung sampai mati. Bukankah ini sudah merupakan pertarungan sampai mati? Petapa guntur ungu berkata dengan nada meremehkan, masih mencoba mengancamku. Lelucon yang luar biasa. Ini seperti mengatakan siapa yang tidak memiliki pendukung. Jadi bagaimana jika aku menghentikanmu? Apakah kamu akan menggigitku? Bagaimanapun, jika kamu ingin meninggalkan tempat ini, itu hanyalah angan-angan saja. Dia sama sekali tidak takut dengan ancaman Patrick. Dari segi kekuatan, semua orang di sini telah memahami domain ruang waktu dan mencapai puncak era abad pertengahan. Dari segi latar belakang, dia juga memiliki banyak leluhur ras manusia yang berdiri di belakangnya. Bagaimana Patrick bisa melakukan sesuatu padanya? Ancaman-ancaman ini sama sekali tidak berguna. Iblis bodoh, kamu masih ingin mengancam kami manusia. Kamu benar-benar gila. Jangan berpikir bahwa kamu masih menjadi penguasa absolut di masa lalu. Sekarang, ras manusia telah melampauimu. Untuk apa kamu berteriak? Jika kamu punya nyali, datang dan lawan aku. Kamu berbicara seolah-olah kamu bisa melakukan apa saja pada kami. Lelucon yang luar biasa. Satu demi satu, para orang bijak abad pertengahan tertawa keras. Mereka sama sekali tidak takut dengan ras iblis. Mereka semua berasal dari balapan puncak dan telah bertarung satu sama lain sejak lama. Bagaimana mereka bisa diancam oleh pihak lain? Sebaliknya, semakin bingung dan jengkel pihak lain, semakin bahagia pula mereka. Bagus, sangat bagus. Petapa guntur ungu, sepertinya kamu benar-benar ingin menghentikanku. Lupakan saja, aku akan membunuh kalian semua sekarang dan kemudian kembali untuk membunuh pencuri keji itu. Patrick sangat marah dan paru-parunya hampir meledak. Sage guntur ungu ini jelas merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri. Melihat kota hemusnya sedang dalam masalah, dia ingin mengambil kesempatan untuk memukulnya saat dia terjatuh. Bagaimana dia bisa mentolerir kekesalan seperti itu? Bang! Bang! Orang bijak abad pertengahan dari kedua belah pihak mulai bertarung lagi. Beberapa domen ruang waktu saling membombardir, menghancurkan ruang hampa. 2.388 Pada saat ini, jauh di dalam kuil iblis Sein. Xiaoping sudah merasakan bahwa setelah dia merebut lebih dari 2.900 jimat naga langit primordial, seluruh aula suci iblis menjadi gempar. Keberadaannya tidak dapat disembunyikan untuk saat ini. Bahkan puluhan ribu formasi pembatas di kuil suci iblis diaktifkan, terutama formasi ruang waktu, yang sepertinya membekukan ruang dan waktu di ruang ini, menyebabkan semua musuh terhenti. Ini tidak akan berhasil. Aku harus segera melarikan diri dari kuil iblis. Jika semua formasi pembatas kuil iblis diaktifkan, aku tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Ini akan seperti jatuh kerawa. Mata Xiaoping berbinar. Dia tidak takut akan kematiannya sendiri. Bagaimanapun, ini hanyalah dua klon. Jika dia mati, dia bisa memadatkannya lagi kapan saja. Masalahnya adalah jika kedua avatar ini mati, harta yang dia miliki, 2.900 lebih jimat naga langit primordial yang telah dia peroleh dengan susah payah mungkin akan tertinggal di tempat ini. Dengan cara ini, semua kerja kerasnya selama ini akan sia-sia. Wuss. Tetapi pada saat ini, ratusan dimensein yang tersebar di kuil dimensein terbang dari segala arah. Dengan bantuan formasi pembatasan kuil iblis sein, mereka langsung berteleportasi ke tempat ini. Pencuri bajingan, segera menyerah. Serahkan semua yang kamu curi dari dimensein hall, atau aku akan mengeksekusi seluruh keluargamu. Beraninya kamu datang ke kuil iblis kami di kota Hemus dan berperilaku kejam. Kamu mendekati kematian, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Para bissein meraung dengan marah. Suara mereka bergema seperti guntur, bergema melintasi ruang waktu dan menutupi setiap sudut. Di saat yang sama, mereka mengandung kekuatan serangan roh primordial. Itu sudah cukup untuk membuat orang suci yang tak mati pusing. Dimensage ini tidak sederhana. Setidaknya ada 20 hingga 30 orang bijak iblis kuno dekat dan 70 orang bijak iblis abadi. Pada dasarnya, mereka adalah elit yang tersisa di kuil iblis di kota Hemus. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi tempat penting ini. Adapun dimensage dari abad pertengahan, tidak ada satupun. Untuk melawan ras manusia, mereka telah mengerahkan kekuatan penuh. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan siaping. Aura kuat mereka menyelimuti ruang ini, tidak memberi siaping sedikitpun kesempatan untuk melarikan diri. Seorang manusia. Beberapa orang bijak iblis kuno merasakan aura manusia disiaping, dan pupil mereka mengerut. Siapa kamu? Mengapa anda masuk ke Demon Secret Hall kami untuk mencuri harta kami? Apa yang kamu curi? Ini karena tempat ini adalah area terlarang di kuil iblis-iblis. Hanya dimensain abad pertengahan yang berhak masuk dan keluar tempat ini sesuka hati. Mereka tidak tahu apa yang tersembunyi di kawasan terlarang ini. Meski begitu, mereka tahu kalau barang yang dicuri dari area terlarang itu sangatlah penting. Kalau tidak, para dimensage dari abad pertengahan tidak akan begitu marah dan jengkel. Siapa ini? Mendengar ini, siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melihat ke bawah. Kamu bisa memanggilku Wu-Wudi. Wu-Wudi. Dari mana datangnya Wu-Wudi? Manusia suci manakah dia? Aneh, dari mana datangnya peta paras manusia ini? Apa yang dia lakukan tadi? Aku tidak tahu sama sekali. Dia mungkin bukan siapa-siapa. Sial, tidak ada seorang pun yang berani berperilaku kejam di kota Hemus kita. Dia pasti bosan hidup. Banyak bissein yang bingung dan bingung. Meskipun nama Wu-Wudi sangat terkenal di wilayah lain di alam semesta, namun nama itu tidak cukup di zona mistik. Dia hanyalah seorang kultifator rilem retribusi guntur. Bagaimana para dimensage ini bisa memperhatikannya? Sudut mulut siaping bergerak-gerak saat mendengar itu. Dia merasa sangat tertekan. Dia berpikir bahwa dia akan mampu menakut-nakuti kelompok dimensage ini dengan mengatakan bahwa dia adalah Wu-Wudi. Dia tidak menyangka mereka akan tetap menganggap dia bukan siapa-siapa. Dia adalah penjahat yang dicari di wilayah lain di alam semesta, tapi sekarang dia telah menjadi bukan siapa-siapa yang dipandang rendah oleh para dimensage ini. Ia bahkan mengatakan tidak berani datang ke sini dan berperilaku kejam. Benar-benar keterlaluan. Huff, sekumpulan barang antik tua yang bodoh. Apa yang kamu tahu? Kamu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kamu bahkan tidak tahu siapa Wu-Wudi, jadi apa yang kamu tahu? Jangan menghalangi jalanku, atau aku akan mengirim kalian semua ke neraka satu persatu. Jangan membuatku marah. Wajah Siaping sangat gelap. Dia sedikit marah. Marah. Lalu bagaimana jika alam kematian ras manusia yang lemah sedang marah? Jangan bicara omong kosong dengan siapapun ini. Menyerang Bissein Hall adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Segera pukul dia setengah mati. Seorang pencuri kecil berani bersikap kurang ajar di wilayah kita. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menulis namanya ketika dia mati. Lakukan, segera bunuh dia. Para Bissein mencibir. Mereka sama sekali tidak peduli dengan Siaping. Meskipun dia telah menginvasi Bissein Hall tanpa suara, dia paling banyak berada di alam abadi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tetap ada batasnya. Mereka memiliki begitu banyak orang suci binatang abadi dan orang suci binatang kuno di sini. Mereka juga bisa mengaktifkan formasi pembatasan Bissein Hall. Mereka mempunyai waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Tidak ada alasan bagi mereka untuk takut. Ledakan. Begitu mereka selesai berbicara, beberapa Bissein tidak membuang waktu dan segera bertindak. Domain luar angkasa mereka menutupi setiap sudut tempat ini. Tiba-tiba, kekuatan luar angkasa yang kuat berguncang dan kehampaan beriak. Tempat ini hampir tertutup seluruhnya. Tidak ada yang bisa lolos dari tempat ini. Huff. Trik yang tidak penting. Siaping mencibir. Dia sama sekali tidak peduli dengan domain luar angkasa Bis Sains ini. Mengesampingkan fakta bahwa tubuh utamanya adalah orang suci kuno, dia memiliki pemahaman mendalam tentang hukum luar angkasa. Meskipun budidaya klonnya hanya di alam abadi, jiwanya berada di dekat alam abadi. Dia masih bisa melihat semua misteri luar angkasa. Terlebih lagi, klon pohon dunia miliknya adalah kesayangan luar angkasa. Secara alami ia bisa bergabung dengan dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Domain luar angkasa belaka seperti selembar kertas. Kemampuan ilahi, sentuhan dunia. Suara mendesing. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar. Ratusan ribu akar tumbuh keluar. Mereka tampak seperti tentakel. Mereka merembes keluar dari kehampaan dan menyerang dari segala arah. Dong, dong, dong. Hanya dengan satu serangan, seluruh ruang dan waktu Bis Sain Hall terkoyak oleh tentakel. Retakan yang mengejutkan muncul di mana-mana. Seolah-olah Bis Sain Hall terbelah dua. Domain luar angkasa The Bis Sains seperti selembar kertas. Mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan akar pohon dunia. Mereka langsung dipotong menjadi puluhan bagian. Ah. Akibatnya, para Bis Sain menjadi lengah. Mereka tidak mengira domain luar angkasa mereka begitu rapuh. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari orang suci abadi yang lemah. Saat domain luar angkasa mereka dihancurkan, roh primordial para Bis Sain terluka parah. Para Bis Sain mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Mereka terluka parah di tempat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dari dalam tubuh mereka. 2389 Mustahil, dia hanyalah manusia sage abadi. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan domain luar angkasa dari sage yang hampir kuno tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia dapat dengan mudah mengobrak abrik ruang. Beberapa sage Bis yang berada di dekat zaman kuno tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka adalah binatang bijak kuno dekat yang telah memahami hukum luar angkasa. Mereka jauh lebih kuat dari para ahli rilem sempiternal. Tapi melawan manusia alam sempiternal ini, domain luar angkasa mereka seperti kertas. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Bagaimana mereka bisa menerima hal konyol seperti itu? Kekuatan supernatural macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bagaimana dia melakukannya? Banyak sage bis kuno juga bingung. Mereka merasa meskipun Wu-Wudi belum memahami hukum luar angkasa, kekuatan yang dia tunjukkan barusan mengandung kekuatan luar angkasa yang sangat kuat. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menjadi penguasa luar angkasa. Kekuatan yang tak terbayangkan inilah yang membuat space domain mereka tidak efektif. Orang ini tidak bisa bertarung sendirian. Segera aktifkan pembatasan ruang waktu kuil iblis dan bunuh dia. Kita tidak bisa meremehkannya. Beberapa sage bis kuno segera berhenti meremehkan siaping. Orang ini telah menunjukkan kekuatan yang bisa menyapu semua sage bis kuno. Bahkan jika dia bukan siapa-siapa sekarang, dia pasti akan menjadi terkenal di masa depan. Jika mereka membiarkan manusia ini melarikan diri dari kuil iblis, ras iblis akan menjadi bahan tertawaan seluruh alam semesta dan semua ras di alam semesta. Mereka tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Ia, segera aktifkan pembatasan kuil iblis. Banyak sage bis saling memandang dan membentuk segel tangan. Mereka ingin mengaktifkan pembatasan kuil iblis dan membunuh Wu-Wudi. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan lebih kuat dari manusia ini, masalahnya adalah kuil iblis di kota Heim setelah kehilangan harta karunnya. Tidak akan berlebihan jika menggunakan cara apapun. Mereka tidak peduli dengan cara apapun untuk menghadapi pencuri belaka. Akan menjadi penghinaan terbesar jika membiarkan anak ini lolos tanpa cedera. Kamu ingin mengaktifkan formasi. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu melakukan itu? Siaping bisa merasakan bahwa pembatasan seluruh kuil iblis sedang diaktifkan. Aura pembatasan yang menakutkan sepertinya berkumpul di kedalaman kehampaan. Setelah benar-benar turun, ruang waktu dalam radius miliaran kilometer akan tersegel. Ketika itu terjadi, dia akan ditangkap oleh sage bis ini. Dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, apapun yang terjadi. Mati. Mata Siaping bersinar dingin saat dia mengedarkan garis keturunan Infernal Golden Crow di tubuhnya. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, api Infernal Golden Crow berwarna emas gelap yang menakutkan menyebar dari tubuhnya. Api emas gelap ini keluar dari 108 ribu pori-pori di tubuhnya. Gumpalan api emas gelap dengan cepat mengembun menjadi ribuan gagak emas neraka. Mereka sepertinya punya pikiran sendiri saat menyerang ke segala arah. Kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang. Tiba-tiba, api Infernal Golden Crow membakar kekosongan, dan segel formasi pembatas di sekitarnya langsung terbakar menjadi abu. Bahkan kekosongan itu runtuh karena panas, dan lubang hitam kecil pun muncul. Pada saat yang sama, beberapa sage iblis abadi tertangkap basah. Dada mereka langsung tertusuk oleh gumpalan api emas gelap. Akibatnya, jiwa mereka tidak dapat menahan kekuatan api luar biasa dan langsung terbakar menjadi abu. Mereka bahkan tidak bisa menolak sedetik pun. Cepat, minggir, itu adalah api unik alam semesta. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Kalau tidak, jiwamu pun akan terbakar menjadi abu. Beberapa binatang bijak berteriak ketika mereka merasakan teror api luar biasa berwarna emas gelap. Kekuatan seperti itu sebanding dengan racun bencana berputar di alam semesta. Mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Para sage iblis abadi dan binatang sage tidak peduli untuk mengaktifkan formasi pembatasan di sini. Mereka melarikan diri ke segala arah karena ketakutan. Sayangnya, klon pohon dunia siaping sudah dalam keadaan siaga. Seluruh kuil iblis sein hanya sebesar ini, dan akar pohon dunia menutupi setiap sudut kekosongan. Seolah-olah seluruh kuil iblis sein telah menjadi wilayah pohon dunia. Di bawah domain seperti itu, sage bis ini seperti burung yang dikurung. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba melarikan diri, mereka tidak dapat lepas dari telapak tangan Buddha Gautama. Meski mereka terus berjuang, itu sia-sia. Desir, 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 ribuan akar pohon dunia terbentang dari kehampaan seperti tombak pembunuh dewa. Mereka mengandung niat membunuh yang tak terbatas dan menyerang dari kedalaman kehampaan dari segala arah secara diam-diam. Bahkan tidak ada fluktuasi spasial. Bahkan dimensage dari zaman kuno tidak akan bisa mendeteksi serangan seperti itu. Dong, dong, dong. Dalam sekejap, para petapa iblis yang hadir menjadi lengah. Tubuh mereka dengan mudah ditembus, dan mereka dipaku di udara. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan mereka mengeluarkan jeritan yang melengking. Di saat yang sama, pohon dunia menghasilkan kekuatan melahap yang kuat. Dengan sedikit hisapan, jiwa para sage bis ini semuanya dilahap. Itu seperti monster yang melahap jiwa. Dalam sekejap, tubuh sage bis ini menjadi cangkang kosong. Kekuatan klon pohon dunia juga meningkat pesat. Itu diisi ulang oleh sejumlah besar energi. Tampaknya ia akan maju ke tahap awal alam dekat kuno. Ini adalah pohon dunia, pohon iblis semesta. Siaping menyipitkan matanya, dia semakin merasa bahwa pohon dunia adalah pohon iblis yang menakutkan. Akar-akar ini menembus berbagai dunia dan mencuri asal mula dunia yang tak terhitung jumlahnya untuk memperkuat asal-usulnya sendiri. Pada saat yang sama, ketika berhadapan dengan makhluk hidup dari berbagai dunia, ia juga dapat melahap jiwa makhluk hidup tersebut. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika diberi waktu yang cukup, mungkin seluruh sumber alam semesta akan dilahap olehnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana manusia Wu-Wudi ini bisa begitu menakutkan? Beberapa sage fei abadi ketakutan. Lelucon macam apa ini? Wu-Wudi ini membunuh sage bis seperti membunuh ayam. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang manusia iblis seperti itu sebelumnya? Beberapa sage fei abadi ketakutan. Ada perbedaan besar antara mereka dan sage bis. Namun, di depan Wu-Wudi, sage bis ini sama lemahnya dengan anak ayam. Mereka dipaku di udara tanpa ada kemampuan untuk melawan. Adegan ini terlalu menakutkan. Meskipun mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas, mereka benar-benar ketakutan. Lari, lari cepat. Ini monster. Kita sama sekali bukan lawannya. Para sage fei abadi tidak berani tinggal dan melawan Wu-Wudi. Mereka semua melarikan diri. Jika sage bis bukan tandingannya, bukankah tinggal di sini berarti mengirim mereka ke kematian? Sayangnya, mereka sudah jatuh ke dalam perangkap pohon dunia. Tidak ada tempat untuk lari. Dong, dong, dong. Puluhan ribu akar pohon dunia melesat keluar dari segala arah. Hanya dalam sekejap, mereka menusuk tubuh sage fei abadi dan sage bis yang tersisa, membunuh mereka semua. Hanya beberapa sage bis yang melihat bahwa situasinya buruk. Mereka segera membakar asal jiwa mereka dan merobek formasi susunan yang membatasi dengan sekuat tenaga. Baru setelah itu mereka melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Pada titik ini, lebih dari seratus sage bis telah mati di sini. Suara mendesing. Suara mendesing. Siaping melambaikan tangannya dan segera mengumpulkan mayat sage bis. Ini semua adalah material kelas atas. Dia tidak bisa menyianyaiakannya. 2390. Boom gelombang-gelombang. Saat Siaping mengumpulkan semua mayat dimensein, aura kuat turun dari kedalaman kehampaan dan menyelimuti seluruh kuil dimensein. Sialan manusia, kamu sedang mendekati kematian. Raungan yang menggemparkan bumi bergema. Tampaknya hal itu menyebabkan ruang waktu bergetar. Kekosongan dalam radius ratusan juta kilometer bergetar, menghasilkan resonansi hukum yang mengerikan. Kekuatan ini cukup untuk membunuh seorang sage abadi. Orang yang berbicara adalah sein iblis abad pertengahan, Zerom. Saat klan manusia dan klan iblis bertarung, mereka menyelinap pergi. Sementara klan manusia tidak siap, mereka menggunakan metode pelarian tertinggi dan akhirnya kembali ke olah iblis. Begitu dia kembali, dia melihat ratusan dimensein dibunuh oleh Siaping. Para dimensein ini adalah elit sejati dari ras iblis. Dibutuhkan banyak sumber daya dan waktu untuk menghasilkan satu dimensein. Sekarang, ratusan dimensein telah meninggal. Entah berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengganti kerugian ini. Bahkan jika terjadi perang yang sengit, mungkin tidak banyak orang suci iblis yang terbunuh. Tapi sekarang, para dimensein ini dibunuh oleh bajingan kecil ini. Kebencian seperti itu tidak bisa dihilangkan bahkan dengan sungai. Oh tidak, manusia tidak menghentikan semua sage iblis purba dan bahkan membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Siaping mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka Zerom menjadi begitu kuat sehingga dia bisa bersembunyi dari semua dimensein abad pertengahan dan menyelinap kembali ke kuil dimensein sendirian. Kekuatan mata sebab akibat pada Zerom telah lama menghilang. Lagipula, itu tidak bisa bertahan lama. Jika terus ada, dia akan mengetahui setiap gerakan Zerom. Suara mendesing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera menggunakan sentuhan dunia dan merobek banyak formasi terbatas di kuil iblis Sein. Sebuah lubang besar muncul di kehampaan untuk memudahkan masuk dan keluar. Pada saat yang sama, dia menggunakan kemampuan garis keturunan tertinggi dari Infernal Golden Crow Doppelganger, Infernal Golden Crow Wings. Dengan suara deras, sepasang sayap emas gelap besar muncul di punggungnya. Mereka ditutupi dengan tanda gagak emas yang padat. Setiap rune sangat misterius dan mengandung kekuatan yang tak terduga. Dalam sekejap, sepasang sayap emas gelap terbuka. Dengan sedikit kepakan, dia langsung memasuki kehampaan dan melarikan diri menuju kuil iblis Sein dan bagian luar kota Hemus. Pencuri, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dimensage abad pertengahan Zerom meraung marah saat matanya hampir keluar dari rongga matanya. Jika dia membiarkan bajingan ini melarikan diri seperti ini, dia tidak hanya akan gagal membalas kematian lebih dari 100 dimensage, dia juga tidak akan mampu memikul tanggung jawab atas kehilangan lebih dari 2.900 jimat naga langit kuno. Masing-masing dari mereka akan menjadi penjahat serius ras iblis dan menerima hukuman berat. Mereka akan dikurung di dalam sangkar. Konsekuensi seperti itu sungguh tak tertahankan bagi mereka. Hah. Merasakan kemarahan Zerom, Siaping menyipitkan matanya saat dia langsung merasakan niat kuat yang mengunci jiwanya dengan kuat seperti gangren. Siaping tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Dia tahu bahwa ini adalah kesadaran kuat dari dimensain abad pertengahan. Ia berisi kekuatan ruang waktu dan dapat menempuh jarak ratusan tahun cahaya dalam sekejap. Terlebih lagi, lebih dari 2.900 jimat naga langit kuno ini telah disempurnakan oleh para sage iblis siang dan malam, meninggalkan jejak-jejak spiritual pada mereka. Meskipun dia baru saja menekan keinginan jimat naga langit kuno, dia belum sepenuhnya menyempurnakannya. Oleh karena itu, jejak spiritual masih tertinggal pada mereka. Dengan bantuan jejak spiritual ini, para dimensage masih bisa menemukannya. Namun, dia tidak takut sama sekali. Sayap emas gelap di punggungnya mengepak terus-menerus. Dalam sekejap, ribuan hantu sayap emas gelap muncul di belakangnya. Hantu-hantu ini sepertinya telah membentuk kekuatan pendorong yang kuat saat mereka terus bergerak maju, mengabaikan ruang di sekitarnya. Hanya dalam waktu singkat, dia telah melarikan diri dari kota Hemus. Dengan suara keras, saat siaping pergi, sebuah telapak tangan menamparkan dari kedalaman kehampaan. Ia memutar ruang waktu dan langsung meninggalkan bekas telapak tangan yang menakutkan di tanah, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Dimensage abad pertengahan Zero mengejar siaping dengan marah, tapi dia hanya bisa melihat bayangan siaping. Uudi dari ras manusia, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tidak peduli siapa yang mendukungmu, kamu akan mati hari ini. Beraninya kamu mencuri jimat naga langit kuno yang telah diperoleh dengan susah payah oleh ras iblis kita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kebencian karena membunuh ayah kami dan memusnahkan seluruh ras kami. Beraninya kamu merampok harta karun seperti itu. Bahkan jika kamu mati sepuluh ribu kali, kamu tidak akan menyesalinya. Zero menjadi marah saat dia berteriak dengan marah. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, dia berubah menjadi burung yang sangat besar. Zero adalah burung ganas purba yang menutupi langit dan sepertinya memiliki jejak garis keturunan kunpeng di tubuhnya. Kekuatan ruang tirani muncul dari tubuhnya saat ia memperlihatkan sayap hitamnya yang besar. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam ruang dimensional dan mengejar siaping. Hampir seketika, dia juga diusir dari kota Hemus dan menuju ke kedalaman benua Thunderbolt. Keduanya mengejar satu demi satu. Sebenarnya ada ikan yang lolos dari jaring. Pada saat ini, di tengah medan perang, banyak orang bijak kuno dari ras manusia juga memperhatikan tindakan Zerom. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis. Meski berjaga-jaga, dimensagih abad pertengahan masih berhasil melarikan diri. Namun, mau bagaimana lagi? Bagaimanapun, perlombaan iblis juga merupakan perlombaan puncak dengan berbagai cara. Jika mereka membayar harga tertentu, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghentikan pihak lain. Tapi orang yang mencuri jimat naga langit kuno sepertinya adalah manusia. Apakah ada di antara kalian yang melihat anak itu? Sage kuno dari ras manusia merasakan jejak aura dari siaping. Dia sedikit terkejut bahwa orang yang menyebabkan keributan besar di Istana Iblis Sein sebenarnya adalah manusia dari ras manusia. Mungkinkah ini rencana rahasia ras manusia? Namun, tingkat kerahasiaannya terlalu tinggi. Bahkan mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tampaknya dia hanya seorang sage abadi. Namun, seorang sage abadi sebenarnya sangat berani. Dia bahkan berani menerobos ke Istana Iblis Sein di kota Hemus. Terlebih lagi, dia benar-benar pergi tanpa cedera. Itu sungguh mengesankan. Namun, dia dikejar oleh Zerom. Itu bukan pertanda baik baginya. Sage pendengar hujan menyentuh dagunya. Huff, bocah itu sangat berani. Karena dia berani melakukan hal seperti itu, dia pasti punya banyak cara. Menurutku, bocah itu tidak akan dibunuh oleh Zerom dengan mudah. Sage guntur ungu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia merasa karena orang itu berani menggunakan trik seperti itu untuk merencanakan melawan dua balapan puncak, itu tidak sesederhana menjadi sangat berani. Itu tidak terbatas. Akan aneh jika orang seperti itu bisa mati dengan mudah. Itu benar. Kalau begitu, tidak perlu peduli dengan bocah itu. Sekarang para sage iblis abad pertengahan telah kehilangan seorang penolong. Mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kali ini, kita harus membuat mereka membayar harganya. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh mereka, kita harus membuat mereka menderita luka yang tidak dapat disembuhkan. Mata Rainlistener Sage menunjukkan sedikit cahaya dingin. Dia merasa ini adalah peluang besar. Tentu saja, kita harus membuat kelompok bajingan ras iblis ini membayar harga yang mahal. Kalau tidak, keributan sebesar itu tidak akan ada gunanya. Sage guntur ungu dipenuhi dengan niat membunuh. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.